Hai Om Swastiastu yo 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 teman-teman kali ini kita berkumpulan kokoh dari dari Banyar Pusah Kaoh Sanur Segetruna Ekejaya dari tahun 2012 sampai 2020 kita mulai saja dari tahun 2012 lucur ini dia teman-teman karya di tahun 2012 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur dan Pasar sobatnya ini adalah Dewa Siwa ya teman-teman yang selamatkan seorang manusia ya dari para pengleakan ya atau para lea atau setan teman-teman benar-benar karya sangat bagus ya Joss lainnya ke 2013 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2013 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur soportinya inilah dua sosok raksasa yang mempunyai kepala tiga teman-teman ya sedang mengejar seorang manusia ya dibawahnya teman-teman bagus sekali ya benar-benar keren oboknya nah ini okokoknya pada saat dipajang teman-teman sebelum nantinya di aras ya kalau tidak salah teman-teman di tahun 2013 ya okokok dari Banyar Pusah Kaoh Sanur ini mengikuti lomba di Puputan Bandung ya teman-teman mohon dikoreksi ya jika salah teman-teman ya benar-benar bagus dan cukup menyeramkan ini wajah oboknya benar-benar stop oke lanjut ke 2014 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2014 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur dan Pasar dengan judul gogoh sudah malo ya teman-teman bagus sekali ya sepertinya ini adalah sejenis dari pengleakan ya teman-teman di depannya itu seperti ada dua lenda-lenda yang membawa kain kase berisikan mantra atau gambar-gambar leak ya di belakangnya tuh seperti ada Dewi penglihatan ya yang sedang menaiki kereta teman-teman benar-benar mengerikan sekali benar-benar joss kita lanjut ke 2015 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2015 ya dari Banyar Pusah Kaoh Sanur sosok-sosok raksasa yang berwarna cokelat teman-teman seperti di bawahnya itu ada bumi ya dan di atasnya itu seperti ada Dewa Situai teman-teman yang ingin menyelamatkan bumi ya dari raksasa yang besar ini ya benar-benar yang sangat bagus ya oke bagi teman-teman yang tidak tahu ya dimana tuh lokasi dari Banyar Pusah Kaoh Sanur ini ya nah Banyar Pusah Kaoh ini terletak di Kelurahan Sanur kecamatan dan Pasar Selatan ya teman-teman nah ini pada saat lokohnya diarak di malam penggerbukan ya terlihat lebih menarik ini suasana di malam hari semakin bagus ini top kita lanjut ke 2016 luncur ini dia teman-teman karya di tahun 2016 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur ya dengan judul kokoh hanoman duta ya teman-teman dimana adalah pertarungan sosok-sosok raksasa melawan sang hanoman ya benar-benar karya sanogus ya dan juga kokohnya cukup tinggi ya raksasanya pun juga besar sekali ini dan ini kokohnya dipajang sebelum nanti malamnya mengikuti perlombaan ya teman-teman di desa Sanur ya benar-benar bagus sekali ya sedangkan ini pada saat malam hari sudah diarak ya di malam penggerbukan teman-teman benar-benar joss gandos top oke kita lanjut ke 2017 meluncur wih mengerikan teman-teman ini dia ya karya di tahun 2017 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur dan pasar sesosok celuluk ya teman-teman dari mana celuluinlah tingkatan penglihatan yang lumayan tinggi ya kalau tidak salah teman-teman ini adalah karya dari PKK Banyar Pusah Kaoh Sanur ya atau ibu-ibu yang ada di Banyar Pusah Kaoh Sanur ini benar-benar kreatif ini benar-benar joss Banyar Pusah Kaoh Sanur ya top oke lanjut ke 2018 lucur wih ini dia teman-teman wih kreatif teman-teman karya di tahun 2018 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur ya sosok-sosok raksasa yang berwarna coklat sepertinya sedang menelan ya menelan seorang kesan ya atau seorang manusia teman-teman benar-benar bagus kali ya benar-benar keren ya pokoknya top kita lanjut ke 2019 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2019 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur sosok-sosok raksasa penyu yang berwarna hijau ya teman-teman nah kalau tidak salah teman-teman mohon dikoreksi ya jika salah ya penyu ini adalah perwujudan dari Dewa Wisnu ya yang menyelamat sebagai manusia yang berwujudkan penyu untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran ya yang dilakukan oleh sosok-sosok raksasa ya teman-teman benar-benar bagus kali joss oke kita lanjut ke 2020 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2020 dari Banyar Pusah Kaoh Sanur dan Pasar dengan judul kokoh Durga ya teman-teman dimana adalah sejenis mungkin dari pengelihakan ya diatasnya itu seperti Dewi pengelihakan ya sedangkan yang dibawahnya itu seperti orang yang sedang mau belajar ilmu pengelihakan ya benar-benar karya cukup bagus ya dan mengerikan ini kreatif sekali ya arsiteknya sudah pasti jago ya teman-teman benar-benar karya yang joss dari tahun ke tahun oh kokoh dari Banyar Pusah Kaoh Sanur dan Pasar ini bagus-bagus dan keren-keren semua joss top oke teman-teman terimakasih saya ucapkan jangan lupa like komen dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih Matur Suk semua Om Santi 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 Ooooo